Intro Halo Sobat Ehi, kembali lagi di channel Youtube Even Hunter Indonesia dalam acara Bedah Jurusan Bersama saya Fania Hayah dan kali ini tim Ehi ada di kota Solo, tepatnya di El Samara Coffee Space Nah El Samara Coffee Space ini merupakan gabungan dari coffee shop dan co-working space yang ada di kota Solo Oke, sebelum lanjut ke video jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Even Hunter Indonesia Dan aktifkan notifikasi kalian supaya gak ketinggalan video terbaru dari Even Hunter Indonesia Dan bersama saya saat ini Sobat Ehi, sudah ada narasumber bedah jurusan kita, kita langsung aja kenalan ya Oke, silahkan Kak Halo teman-teman, perniagaan nama saya Mutia Rifat, bisa dipanggil Mutia Saya mahasiswi Universitas 11 Maret Surakarta, jurusan sastra Arab, pangkatan 2017 Oke, biasa dipanggil Mutia, ambil sastra Arab ya Sekarang berarti semester berapa nih? Semester, baru keluar semester 3, naik semester 4 Asli Solo atau dia ini gimana nih? Eh, kelihatannya gimana Mbak? Bagi yang gak kebaca sih Saya aslinya Palembang Tapi kuliahnya di Solo Oke, Kak Mutia, apa sih yang membuat Kak Mutia ini ambil jurusan sastra Arab? Sebenernya saya sendiri sih, saya apa aku ya? Aku aja lah Mbak Oke ya Aku sendiri sih sebenernya basic bahasa Arab tuh gak terlalu banyak Bukan dari pondok atau dari mana, cuman dari SD ke SMA Itu selalu ada pelajaran bahasa Arab Walaupun di sekolah negeri Nah, dari situ muncul ketertarikan buat eksplor lebih jauh tentang sastra Arab Tentang sastra Arab Oke, perkuliahan di sastra Arab UNS ini seperti apa? Apa aja yang dipelajari? Eh, kayak biasa sih kalau semester-semester awal Sama kayak di kampus-kampus yang lainnya Semester-semester awal paling kayak cuman pengantar penerjemahan Terus nahu, sorof, kata bahasa Itu di awal-awal harus digunjotin banget Biar pas di semester akhir, mudah gitu loh Oke, kesulitan dan tantangan seperti apa yang Kak Mutiah hadapi di perkuliahan sastra Arab ini? Kalau kesulitan sih sebenernya Karena aku basicnya bukan dari pesantren Jadi pas awal-awal masuk tuh memang walaupun dari SMP itu Atau dari SMA udah dapet pelajaran bahasa Arab Tapi tetep kaget gitu loh Mbak, pas awal masuk sastra Arab tuh Oh ternyata ada pelajaran yang namanya nahu Ternyata ada mata kuliah yang namanya konologi gitu Ya sempet aneh, kaget juga sih sebenernya Oke, kalau pandangan kebanyakan orang ya Yang terutama mereka yang bukan dari sastra Arab nih Lihat mahasiswa sastra Arab itu Perspektifnya mereka tuh seperti apa sih? Kalau perspektif dari orang-orang awam sih sastra Arab gitu Wah pasti orangnya alim-alim, ahi-ahi uti-uti gitu kan Padahal kan di setiap kelas itu ibaratnya di kelas aku itu komplit gitu loh Yang alim ya ada Yang istilahnya bejat juga ada Tapi gak semuanya Gak semuanya alim-alim, ahi-ahi uti-uti gitu enggak Tapi ya ada Oke Apa aktivitas atau kesibukan mayoritas mahasiswa sastra Arab nih Terutama di sastra Arab sendiri mungkin ada Organisasi atau aktivitas yang lebih mendukung perkuliah di sastra Arab? Kalau aktivitas lain kuliah ya sama aja sih kayak jurusan-jurusan lain Paling organisasi Terus juga ada seminar-seminar tentang ya tentang sastra Arab dan pembicaranya tuh kadang datang dari Mesir Dan jadi telinga kita tuh otomatis terbiasa denger seminar-seminar dan ocehan-ocehan yang apa ya Yang lidahnya memang dari orang Arab asli gitu Oke Terus untuk berkuliah di sastra Arab kemudian setelah menyelesaikan studi di sastra Arab kemampuan apa sih yang nantinya akan dimiliki oleh mahasiswa dari sastra Arab ini? Setelah selesai studi itu ya harapannya bisa ngomong lancar bahasa Arab juga secara tertulis maupun secara ngomong langsung gitu Itu ya gitu mbak Apa lagi Oke untuk peluang karir nih Nah kan ya kita kuliah pasti Kira-kira kedepan mau jadi apa nih? Mau kerja dimana? Kira-kira prospeknya seperti apa? Kalau di jurusan sastra Arab gitu Kedepan peluangnya bagaimana nih? Bisa pekerja dimana? Kalau dilihat dari secara kasat mata gitu sastra Arab kerja apa gitu kan mbak Tapi sebenernya kalau dilihat-lihat lebih dalam itu banyak peluangnya Entah itu contohnya aja deh yang lumayan tinggi jadi duta besar bisa Terus jadi penerjemah juga bisa gitu Oke Kemudian tips dan saran buat temen-temen sobat Ehi yang tahun ini akan masuk perguruan tinggi nih dan mengambil jurusan sastra Arab Kira-kira apa aja yang perlu mereka persiapkan? Sebenernya persiapannya gak neko-neko sih paling cuman pelajari dulu lah basic-basicnya Entah itu sorok atau nahu setidaknya Kalau misal kita udah masuk gak kaget lagi Oh ini pelajaran tentang ini, tentang ini gitu Ada syarat khusus gak sih untuk masuk sastra Arab kayak gitu? Gak ada sih mbak cuman ya kayak tesnya SBM kayak biasa Oke jadi memang IPA IPS juga bisa masuk buat di sastra Arab kayak gitu? Iya saya dulunya dari IPA sebelah deh Oke Thank you Kak Mutia Sama-sama Nah sobat Ehi itu tadi bincang kita dengan Kak Mutia dari sastra Arab UNS Semoga bisa membantu temen-temen dalam mengambil keputusan untuk mengambil jurusan sastra Arab Oke sekian benda jurusan kali ini Dan kalau video ini menurut temen-temen menarik silahkan untuk like, comment, and subscribe Dan jangan lupa untuk channel notifikasi kalian supaya gak ketinggalan video terbaru dari Even Under Indonesia Terima kasih juga untuk Elsa Mara Coffee Space Dan sekian benda jurusan kali ini Saya Fania Hayah dan Saya Mutia And see you Bye 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 Bye